sulit sekali ruangan kecil untuk menghancurkan slow frequency. Lalu yang kedua juga ruangannya berbentuk persegi sama sisi. Misalkan 3x3 x tingginya juga 3. Wah itu udah wasalam dah. Itu udah pantulan sempurna banget itu sih udah masalahnya bergulung-gulung tuh. Jadi itu yang paling masalah. Kalau kita desain, kita selalu saran saya ke klien saya, boleh nggak saya ubah dimensinya dulu. Karena dimensi itu cara paling bijak dan paling murah untuk menghindari masalah berikutnya. Kita bisa lebih murah, kalau boleh diatur dimensinya, rasionya. Lebih enak makanya hubungi konsultan itu dari awal produksi. Jangan sudah beres ruangannya baru hubungi konsultan. Itu nanya ngeberesin masalah sih. Kalau bisa dari awal kita hindari masalah. Jadi bentuk atau kita sebutnya dimensi geometri itu utama buat di akustik. Berikutnya yang ketiga adalah dinding kanan-kiri tidak sama. Di kiri ada kaca, di kanan ada rak gitu kan. Itu masalah. Karena kalau kalian kerja tuh speaker kanan-kiri berusaha sama stereo, tapi pantulannya nggak sama gitu. Jadi suaranya tiba-tiba kayak geser ke kiri suaranya. Atau di kanan sama kiri gitarnya kok di kanan jadi kayak lebih keras atau lebih kecil. Nah itu bahaya. Itu bahaya gitu. Jadi usahakan dinding kanan-kiri itu sama materialnya dan jaraknya pun sama. Nomor tiga nih. Dinding kanan-kiri itu usahakan sama. Nah yang berikutnya keempat itu terlalu banyak busa atau absorber. Karena orang nggak tahu kebanyakan ditempelin aja tuh busa telor semuanya dinding pasang telor. Ya tadi saya ngomong ya itu itu cuma nolong gemanya doang. Tapi masalah frekuensinya sih nggak 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 ilang gitu. Malah bikin capek kupingnya gitu. Di low frekuensinya masih gulung juga. Nah yang kelima posisi speakernya kurang tepat tidak tepat. Jadi namanya ruangan itu pasti ada titik-titik speaker yang ideal. Misalkan 30 meter 50 cm 30 cm dari dinding depan atau 70 cm dinding depan itu secara akustiknya tuh paling ideal dan paling sedikit masalahnya. Dan speaker juga sebaiknya itu kalau bisa ditanam di tembok sih. Supaya nggak ada pantulan dari belakang speaker. Jadi beneran speaker tuh keluar langsung nggak ada pantulan dari belakang speakernya lah. Kalau ditaruh di depan kan bisa pantulan di belakangnya itu mengganggu. Beda fase. jadi facing masalahnya biasanya. Jadi banyak studio lama tuh ditanam. Tapi kan kita nggak mungkin di rumah-rumahan masa kita mau tembok kos-kosan kita. Nggak mungkin. Makanya saran saya kedua yang minimal ukurannya lah diatur ada beberapa formula yang bisa kita pakai juga untuk hitung jarak ideal. Dan yang kedua juga posisi speaker ini penting jangan nempel ke dinding. Eh ke tembok. Ke mana? Meja. karena pantulan dari meja itu selalu bermasalah gitu. Bermasalah banget. Jadi mengganggu si speakernya itu. Mengganggu kuping kita. Malah kadang-kadang bisa mengganggu 30% sampai 40% loh. Kalian beli speaker harganya mahal tapi 40%-nya itu rusak karena pantulan dari meja. Makanya kalau di audio station itu ada tuh yang apa? Isoakustik ya. Kebetulan saya ada nih. Sorry. Ini Isoakustik ini tujuannya bisa ditinggiin dan dia bisa suspensi. sehingga pantulan dari meja itu dihindari karena dia lebih tinggi dan juga getaran balik ke speakernya pun juga teredam. Jadi bukan cuman naikin doang tapi dia bisa suspensi meredam. Ini banyak orang salah kira. Dia pikir kalau coba tinggiin sih gue pake buku-buku aja. Bisa nggak? Kalau untuk menghindari pantulan meja sih boleh lah. Tapi kan bukan cuman itu masalahnya. Getaran balik ke speakernya yang mengganggu performa speaker itu juga sangat-sangat besar kalau meja. Makanya kita pake suspensi kayak gini nih. Ini dia punya dalamnya ada pair gitu. Beda sama produk lain. Itu pentingnya bisa ngeredam getaran dari speaker sehingga speaker itu maksimal seperti dia seharusnya. Kurang lebih gitu sih. Saiz isolatornya juga beda-beda sehingga ukuran speaker-nya. Betul. Beda-beda banget. Jadi itu kurang lebih tips dari saya. Nah makanya kalau memang mau yang serius sih saran saya jangan coba-coba karena malah jadi lebih nambah masalah. Kalau mau serius pake hire konsultan tapi kalau mau sendiri beli panel dan sesuai pake yang tadi kita bilang. Biasanya jenis-jenis panel tertentu tuh ada frekuensi responnya. Jadi panel akustik ini fungsinya di frekuensi sekian. Jangan yang sama semua dong. Kalau bisa beda-beda. Minimal beda di random. Jadi kalian tuh beli juga nggak cuma satu. Usahakan beda. Nah itu tips kalau beli akustik panel. Tapi kalau di kita tim kita akan bantu untuk simulasiin supaya kalian nggak usah pusing-pusing mikirin itu. Kita saranin belinya panel sekian aja lah. kira-kira gitu sih tips dari saya. Nah terima kasih.